Kalau mau jadi ketua osis, kayak bapak dulu, kira-kira apa yang harus disiapin dengan matang? Gini, kalau pengalaman saya dulu ya, saya pun tidak memulai dengan jadi ketua osis. Jadi waktu saya SMP, pokoknya saya ingin ikut osis, ingin ikut organisasi, dikasih tugas apa saja kerjakan. Jadi jangan kita pilih-pilih. Saya waktu itu dapat tugasnya anggota seksi pengabdian masyarakat. Nah, dari situ kita dapat pengalaman. Jadi jangan berpikir posisinya. Kenapa? Karena sebetulnya kalau kita hanya aktif, kita hanya terlibat, kita hanya kontributif, nantinya teman-teman pun akan memperlakukan diri Anda sebagai pemimpin. Pemimpin anak muda adalah pemimpin yang diakui oleh sebayanya. Bukan anak yang kepemimpinnya diakui oleh orang tuanya. Sebayanya, kalau sebayanya mengakui Anda sebagai pemimpin, maka jadilah Anda pemimpin muda. Nah, pemimpin muda itu tidak tergantung kepada posisinya, tapi tergantung kepada apresiasi dari lingkungannya. Benar gak, Tom? Itu suasana leadership. Banget, banget. Jadi ada pepatah, fokus on the process, not the result. Tidak sekali. Jadi, banyak orang yang ketika dia memerankan peran yang bagus, perannya menjadi raja, menjadi panglima, menjadi tuan. Oh, dia nampak bagus, mempesona. Tapi ketika orang yang sama ganti peran, menjadi hamba sahaya, menjadi orang miskin, menjadi orang biasa, mendadak pesonanya hilang. Itu artinya kekuatan dia pada peran, bukan pada aktornya. Kalau aktor yang baik, peran apapun juga yang dimainkan, dia menonjol. Terima kasih.